Ngopi Jadi kebiasaan anak-anak muda Jakarta beberapa tahun belakangan ini Apalagi sejak adanya work from anywhere karena pandemi covid-19 Mereka-mereka ini pada milih ngantor loh di cafe sambil minum kopi Gak heran kalau cafe juga ikutan menjamur sekarang Nah ngomongin ngopi, sepenting apa sih ngopi menurut kamu? Penting banget kak, kalau aku naikin ngopi itu nomor satu lah Apalagi anak laki-laki ya, kalau gak ngopi itu kayaknya bukan anak laki banget Suka Kalau aku penting banget ya, cuma buat menimbul inspirasi aja Kalau lagi gak mood, terus aku ngopi itu buat naikin mood lagi gitu Penting kalau buat aku sih Kalau aku kalau lagi ngantuk aja, lagi lemes, lagi ngantuk pasti enaknya ngopi Suka Kalau saya sih gak seberapa suka ya mbak, cuma kadang-kadang aja gitu Iya sama kadang-kadang juga Kalau menurut aku kopi itu juga penting, cuma gak penting-penting banget juga sih kaya Karena kopi itu menurutku cuma buat have fun aja, buat minum di waktu luang aja seperti itu Iya bukan kalau izin banget sih, soalnya kan kalau keseringan juga bahaya buat sekalian Apa nih efeknya kalau kamu gak ngopi? Ini efek yang gak ngopi itu ketika aku lagi bad mood itu bad moodnya bakal lebih ancur kalau aku gak nemu inspirasi kaya gitu Cuma kopi ini salah satu buat pengembali mood aku sih kaya gitu Aku kan punya asam nambung, jadi tuh gak selalu bisa yang ngopi gitu Mungkin ngopi kalau emang lagi pengen banget, bener-bener ngantuk banget kaya gitu Untuk aku sih penting banget ya, buat biar bangun tiap hari gitu Mulut asam, rada puyong dikit Kalau saya, karena kan saya juga jarang ngopi ya mbak, jadi kalau efek jangka panjangnya saya sih kurang ada ya Kalau mungkin kalau jangka pendeknya mungkin kalau bisa dibuat begadang aja atau seperti apa gitu Ya sama sih, gak terlalu ngefek banget, soalnya kalau kadang kalau udah minum kopi juga kalau udah ngantuknya ngantuk aja gitu Enggak, ngaruh-ngaruh banget Ngantukan banget Enggak, kalau saya gak ketergantungan, enggak Biasanya nih, ngeluarin uang berapa sih buat ngopi? Biasa sih sehari paling 20 ribu ya, berarti kira-kira 600 ribu 300-400 ribu Kalau saya gak bisa dipungkiri kak Ya paling 200-an lah, kopi renceng Kalau sehari itu aku kurang lebih 50 ribu ya untuk kopi Cuma aku beda-beda kopi, cuma aku satu kopi ya Yang harganya tuh 12 ribu kopi latte gitu Aku bisa beli sampai 5 kali atau 3 kali Tapi itu minum gak sendiri ya, cuma bareng-bareng juga kayak gitu Cuma kurang lebih segitulah ya, 50 Tinggal dikali aja kali ya, 50 kali 30 ya Kalau untuk aku sih aku sehari sekali ya, dengan harga 13 ribu 14 ribu nih ya, seminggu sekali sih aku kadang 2 kali juga Kalau saya sih mungkin dalam satu bulan ya, cuma habis 50 ribu mungkin Ya sama sih kurang lebih, soalnya kadang nyetok kopi juga di rumah Terus kalau misalnya kopi-kopi yang kayak beli gitu, maksudnya kopi-kopi yang udah jadi itu jarang sih Palingan kayak sebulan cuma 3 kali aja gitu Kalau dihitung-hitung, budget ngopi kamu bisa buat apa aja sih? Buat jajanin ayang lah seminggu Ya iyalah sama aja nih, sama mas Rio Buat ayang Biasa sih buat jajan gitu ya, beli makan atau beli barang yang aku mau gitu Bisa buat makan sebelah mungkin, buat seminggu Kalau aku apa ya, aku bisa buat beli keinginan aku yang belum tercapai saat ini Buat beli album BTS Ya itu mungkin, cuma ini kan self reward doang ngopi gitu buat kebiasaan aku, jadi gak usah hitung-hitungan lah kayak gitu Kalau misalnya ditabung banget, mungkin bisa beli baju kali ya Bisa beli baju, terus beli skincare kayak gitu-gitu lah, beli make-up Iya sih, sama kak, kalau saya juga, kalau ditabung bisa buat beli outfit gitu Atau baju kemeja, atau celana, sepatu juga bisa mungkin kak, seperti itu, iya Emang ya, ngopi tuh udah jadi kebutuhan bagi sebagian anak-anak muda Tapi jangan lupa untuk tetap berinvestasi ya, demi masa depan yang lebih baik dan sehat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa